segelas kopi kita rasa ketemu lagi dengan saya Dekuan channel menjumpai teman-teman sehobi dimanapun berada salam sejahtera untuk kita semua semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tidak kurang dari suatu apapun nah video kali ini saya akan melakukan pruning pada bonsai kelapa gading orin sedikit berbagi tip ya teman-teman ya manfaat pruning pada bonsai kelapa kalau ini bahan saya dari kuncup mawar bahan dari sehat mawar saya melakukan sistem pruning jadi daunnya sudah mulai bedek tapi bagi saya pribadi ini pelepahnya terlalu panjang saya akan melakukan pruning dan manfaat pruning adalah satu mempercepat bonggol ya teman-teman ya untuk membentuk bonggol yang kedua nanti pelepahnya ini jarak pelepah dengan daun itu sangat pendek terus yang ketiga mempercepat pecah daun yang keempat daunnya nanti akan kerdil stabil untuk indah dipandang ini menurut saya ini terlalu tinggi ya teman-teman ini pelepahnya terlalu panjang nanti pelepahnya biar pendek segini lakukanlah pruning pada bonsai kelapa nah seperti apa prosesnya yuk kita simak oke teman-teman langsung aja ya kita melakukan pruning ya untuk melakukan pruning jangan terlalu ngambil terlalu di bawah ya teman-teman ya ambil jangan jarak satu senti seperti ini kita kasih jarak untuk menjaga bonggolnya tetap stabil ya biar tidak mengecil kalau diambil habis di bawah nanti bonggolnya dia mengecil ya kita contohkan lagi satu kita potong kasih jarak satu atau dua senti disamping itu juga nanti untuk menjaga agar tidak hotel kalau pruning sih lakukan secara bertingkat ya teman-teman ya lakukan secara tingkat nanti untuk pemotongan kalau udah kering lalu dipotong secara bertahap ke bawah seperti ini lakukan pemotongan agak ke atas nah seperti ini nanti bonggolnya dia tetap stabil dari dari bawah bongnya stabil sampai ke atas dan tidak mengecil teman-teman ya bongnya kemudian kemudian Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah saya melakukan pruning pada bonsai kelapa Jadi untuk pruningnya lakukan secara bertingkat ya teman-teman Ini di bawah ini agak ke atas ya teman-teman Untuk menjaga ini biar tidak potel Kalau ditekuk sih bisa ya Kalau ditekuk dipegang bawahnya baru kita tekuk biar tidak potel ya teman-teman Sampai itu juga untuk menjaga kestabilan bonggol Manfaat pruning juga Sekali lagi saya jelaskan untuk mempercepat bonggol Untuk menjaga daunnya kerdil Ini perempahnya bebek Mempercepat pecah daun Dan daun bonsai kelapa Tetap stabil dan kerdil Oke sekian video saya kali ini Semoga bermanfaat Semoga menginspirasi Salam Bonsai kelapa Terima kasih telah menonton